Perusahaan komputasi awan milik Alibaba Group, Alibaba Cloud, resmi mengoperasikan data center di Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen Alibaba untuk mendukung inisiatif pemerintah Indonesia membentuk seribu startup pada tahun 2020 mendatang. Alibaba Cloud resmi mengoperasikan data center pertamanya di Indonesia. Data center ini menawarkan rangkaian produk dan layanan komputasi awan komprehensif bagi pelaku bisnis Indonesia, terutama UKM dan startup. Layanan Big Data Max Compute memungkinkan pengguna menyimpan dan mengolah data struktural dalam ukuran besar hingga terabyte maupun petabyte. Data center ini juga membantu pelanggan dalam kecepatan akses data serta memenuhi kewajiban menyimpan dan mengolah data di dalam negeri. Alibaba Group juga membuka program inkubasi ekosistem terkait internet melalui Alibaba Cloud Certified Professional atau ACP. Program ini bertujuan untuk membekali SDM Indonesia dengan ilmu seputar teknologi terkait komputasi awan, big data, dan keamanan internet. Dalam setahun, ACP menargetkan untuk melatih 300 orang serta memberikan sertifikasi pada 100 ahli di bidang cloud dari Indonesia. We come here to bring our cloud technology, but more than that, just like you see in the big screen just now. We will bring the ET brand, including the city brand, including the manufacturing brand, including the agricultural brand. And also, we will bring our security technology. And also, we will bring our talent program to work with the government, to work with the parliament, to empower the whole society, especially for the new internet economy. Menkominforu diantara menyambut baik peluncuran Alibaba Cloud Data Center, yang merupakan bagian dari komitmen Alibaba untuk mendukung inisiatif pemerintah Indonesia membentuk seribu startup pada tahun 2020 mendatang. Indonesia itu harus berkompetisi di international landscape. Indonesia ini harus berkompetisi di international landscape. Kenapa? Jadi, praktis pemain-pemain besar di cloud ini sudah ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata, baik sebagai bisnis, baik sebagai pasar, namun juga bisa memberikan kontribusi yang saya selalu tadi sampaikan. Boleh datang ke Indonesia, boleh berbisnis ke Indonesia, tapi beri nilai tambah di Indonesia. Bayar pajak dan lain sebagainya. Alibaba Cloud memiliki lebih dari 42 zona data center di 18 pusat ekonomi dunia. Lokasinya tersebar di Tiongkok, Hongkong, Singapura, Malaysia, India, Jepang, Australia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Glenn Joshua, Rianurianingsih, Berita 1, Jakarta.